Intro Beginilah suasana pusat kerajinan batu bermata di Martapura yang sudah lama populer di Kalimantan Selatan. Di tempat ini bisa ditemui aneka ragam batu bermata. Batu bermata seperti kecubung, zamrut, yakut, dan blusafir merupakan jenis batu yang paling banyak dicari oleh pengunjung. Selain itu, kios-kios di lokasi ini juga menawarkan jasa pemasangan batu bermata menjadi bentuk perhiasan yang indah. Batu bermata ataupun batu mulia di tempat ini dijual dengan harga yang bervariatif. Umumnya berkisar antara puluhan ribu hingga jutaan rupiah. Tidak jauh dari pusat kerajinan batu bermata, terdapat pula rumah jasa penggosokan intan yang berlokasi di pinggir jalan Ahmad Yani, kota Martapura. Di salah satu ruang di rumah ini, Buruhan Nudin bersama rekannya tengah fokus mengasah atau menggosok intan. Mereka menggunakan alat pengasah intan yang dikenal dengan nama iskip. Alat ini serupa lempeng gerinda yang berputar sehingga intan yang digosok menghasilkan berlian yang berkilau cahaya. Iya, berlian merupakan hasil akhir dari proses pengasahan intan. Biasanya, berlian yang berasal dari intan putih lebih menjadi incaran dibanding intan hitam. Selain bernilai tinggi, berlian dari intan putih juga memiliki kemilau cahaya yang lebih menarik. Secara umum, para pengasah berlian yang akan dipakai untuk menjadi perhiasan bisa membentuk hingga enam jenis potongan bentuk. Namanya berlian untuk jadi perhiasan. Nah, lalu di tempat kita bisa membentuk itu sampai enam macam. Pertama yang disebut berlian dengan seperti inilah. Nah, yang kedua itu markis, bentuknya lain. Cuma itu yang satu lagi itu pir hati. Yang keempat itu bentuknya seperti opal. Yang kelima itu seperti hati. Yang keempat itu seperti jantung gitu. Satu bahan baku intan bisa kita bikin sampai enam macam. Tergantung dari kesenangan orang. Cuma yang biasanya paling tertarik adalah berlian. Untuk mendapat kilau berlian yang sempurna, para ahli batu mulia telah menetapkan standar untuk berlian yang berkualitas. Sesuai aturan mutu permata internasional, jumlah potongan atau sisi sebuah berlian telah ditentukan, yaitu sebanyak 57 bagian secara keseluruhan. Ada standarnya gitu. Kalau boleh kita jelaskan, di sini pertama kita membentuk meja. Nah, kedua kita bundaran ini. Batas antara atas dengan bawah. Sesudah kita taruh di suatu alat, yang membuat bagian bawah ini harus jumlahnya delapan dulu pertama. Yang kedua nanti kita bikin bintang-bintang dua, enamlas, ditambah sisa delapan. Bagian bawah itu harus dua puluh empat bagian. Selesai bagian bawah dua puluh empat, baru kita membuat bintang dua, dua, enamlas, ditambah delapan, dua puluh empat. Ada yang beseran di atas ini. Delapan bagian, tiga puluh dua, tambah satu tiga puluh tiga, tambah dua puluh empat. Itu standarnya berlian, membentuk berlian, 57 bagian. Proses menggosok atau memotong butiran intan tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Para pengrajin batu permata juga tetap harus memperhatikan kaedah-kaedah standar pemotongan intan. Tapi kalau mutu berlian, kita harus melihat empat. C, bilang orang luar negeri, keteriannya. Pertama, color, warna dulu. Sudah misalnya, kita melihat karena apa, warna itu ini putih, ini hitam, ini kuning, ini biru, ini pink, itu beda harga. Yang kedua, cutting, gosokannya. Apa sudah standar atau bukan. Itu beda harga. Yang ketiga, clarity. Clarity ini kebersihan, kalau ada misalnya putih sama putih, satu keret, satu keret, nanti di satu bagian ini ada bintik hitam. Satu biji, di sini bersih, beda harga. Satu biji hitam, nanti bintik di sini banyak beberapa biji, beda juga harga. Nah, yang keempat itu karat. Karat ini berat, ada spesial timbangan. Kalau dibandingkan dengan emas, emas satu gram, kita menyediakan, apa, berlian, 200 mili. Keaslian batu mulia juga penting untuk diperhatikan. Terdapat cara yang biasa digunakan untuk penguji keaslian suatu batu mulia seperti intan. Alat bernama Diamond Tester ini bisa dipakai untuk mendeteksi keaslian batu mulia. Nah, ini yang benar-benar asli ini. Apabila lampu indikator pada alat ini mencapai warna tertinggi, yaitu merah, maka bisa dipastikan bahwa berlian atau intan yang sedang diuji, merupakan asli. Pertama, kalau memang harus memakai alat pembesar, pertama. Nah, yang kedua harus ada memakai kita alat tester. Diamond, tester diamond itu mengukur kekerasan aslinya berlian atau bukan. Sebabnya berlian itu paling keras menurut skala mohnya itu sampai 10 moh. Orang Jerman yang menemukan, tapi kalau batu-batu lain seperti batu merah hanya 8 moh. Apalagi batu akek itu hanya 6 moh. Jadi beda dia. Asal memakai alat pembesar, alat tes tadi. Tapi kalau memakai alat pembesar, kita hanya akurat mata kita yang bisa menentukan ini yang asli atau bukan. Nah, sudah itu ditambah lagi dengan alat-alat lain sepertinya harus memakai skip, harus dicoba di atas skip. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.